Ulama ini lalu jadi instrumen politik Tidak boleh begitu Kita punya Warisan ilmu yang jelas kok Fekih jelas kok Makanya ketika orang ngomong Tambang haram, tambang haram Ya kita harus lihat secara fekih Tambang haram itu kan soal Haramnya itu karena cara pengelolaan Dan intifaknya Dan penggunaannya Jadi asal usulnya Cara mengelolanya Dan penggunaannya itu yang bikin haram Tapi memanfaatkan batu bara itu Tidak otomatis haram Nah kalau soal asal usul Cara dan penggunaannya Itu bukan cuma batu bara Ayam goreng itu bisa haram Kalau ayamnya nyolong Nyembelihnya Tidak benar Gitu Dipakai Misalnya lalu dipakai Tombohan judi Misalnya jadi haram semua Walaupun ayam goreng Nah maka Ditambang ini ya harus kita lihat Bagaimana asal usul yang Asal usulnya Kalau asal usulnya halal Ini pemerintah itu Kepengen Mencari jalan Breakthrough Untuk Memecah kebekuan Dari Asimetrik Apa namanya Distribution of resources Jadi ini kan ada ketimpangan Distribusi resources Tapi yang sudah menikmati Terkait terlanjur Kuat sekali Itu perusahaan-perusahaan Tambang yang ada Itu Sudah menguasai Jutaan hektare Yang mereka boleh Di masa lalu Entah dengan cara apa Wallahu wa'alam Gitu loh Gitu loh Nah itu Terus gimana caranya Supaya ada Distribusi yang lebih adil Nah disini Pemerintahan Pak Jokowi Lalu cari akal Mereka dikasih Deadline Harus bisa Menggarap Lahan Yang menjadi Haknya Sebagai izin Yang izinnya Sudah dia dapat Sampai batas waktu Tertentu Kalau tidak Memenuhi target Maka lahan Yang sudah Dikasih izin Itu akan dipotong Itu namanya Relinquish Akhirnya dipotong Beneran Gak tercapai Dipotong Beneran Lahan yang tadinya Dikuasai oleh Pengusaha-pengusaha Dipotong Lah sesudah dipotong Mau dikasih siapa Kalau dilelang lagi Ya dia datang ke tangan Pengusaha-pengusaha Itu lagi Gimana sih Tidak terjadi Redistribusi Terus dikasih siapa Kalau disasih Cuma-cuma sembarangan Juga jadi masalah Maka Dijadikanlah Apa namanya Kalau orang Jawa itu Ormas-ormas agamanya Dipakake Gitu loh Itu artinya Didadikan sasaran Tapi ya sasaran Masuk akal Karena kalau ormas Pasti dia pakai Untuk urusan agamanya Dan sampai kepada umatnya Gitu pikirannya Gitu pikirannya itu Kalau diserang Ya biar nyerang Ormas agamanya Jangan nyerang Pemerintah Kan gitu Maksudnya Maksudnya kan begitu Nah apa Nah kemudian ditawarkan Kalau ormas mau Silahkan ambil Silahkan mengajukan Permohonan Lebarang sudah ditawarkan Begini Masa gak mau Sampian Ditawani gedok aja Mau Kita maulah Kita ajukan Kenapa Karena kita butuh Kita jelas butuh Desperate Ini Melarat berapa ramai Sampai imajinasi Kaya aja Gak punya Masa imajinasi Untuk Mengembangkan Jumlah daya NU Kok iuran warga Ini Gara-gara Kelamaan melarat Gak punya imajinasi Nah ini Nah kalau asal-usulnya Beres Berarti sudah selesai Satu masalah Berarti asal-usulnya Halan gak nyolong ini Nah kemudian Masalah berikutnya Gimana cara mengelolanya Supaya tidak haram Kan gitu Ya kita atur nanti Supaya kita kelola Dengan cara yang tidak haram Apakah kita punya Kapasitas Punya kemampuan Profesional Untuk itu Ini kalau ada yang Ngomong begitu Saya sebetulnya Ya orang NU itu Kalau melaratnya lama Ya iya Tapi kalau pinternya Kan ya pinter Ini bukan orang Goblok-goblok Kita sudah punya Kapasitas profesional Untuk itu Enggak percaya Nanti lihat Masa kita belum Jalankan Sudah dibilang Gak profesional Gak profesional Gimana Lihat aja nanti Nah pemanfaatannya Untuk apa Belum-belum Sudah tuduh itu Nanti Jangan sampai Dimakan sama Pengurusnya sendiri Lihat aja nanti Gitu Kita ini Sudah atur semuanya Gimana Struktur bisnisnya Gimana Bagaimana Koperasi Dibentuk Dan sebagainya Supaya Menjamin Ini tidak akan Dibawa lari Oleh Pribadi-pribadi Sudah kita atur Enggak percaya Nanti Lihat aja Atau Simak lagi tuh Kumbes-kumbes Hasil-hasilnya Perkum-perkum Yang ada Tuh Lihat Ya Saya ini kan Sebetulnya Lama-lama Jadi Agak jengkel Karena Ya saya Saya sebetulnya Ini Omongan saya Dari waktu ke waktu Itu kan sebetulnya Berseri Cuma Orang itu kan Jarang Jarang mau Memperhatikan Nah kalau saya Harus jelaskan Dari awal Sampai akhir Itu Sampean itu Kuliah doktoral Belum tentu selesai Itu Nah Ini kalau Enggak diperhatikan Ya orang Enggak bisa nangkap Gimana narasinya Nah sekarang Ada perang narasi Kemarin Saya Didatangi orang Ini soal Strategi narasi Gimana caranya Terus saya tanya Itu maksudnya Strategi narasi itu Gimana Ya orang Bikin narasi Gimana kita Mengkonter narasinya Kita kan sudah punya Konter narasi Ya tapi Kalah kuat Kalah kuat Di Apa namanya Di Berbagai platform Publik Seperti medsos Dan lain-lain itu Nah kalah kuat Karena apa Karena yang Menyuarakan Kurang Menyuarakan kurang Kurang apa Saya Saya kejar Terus Sampai ujung-ujungnya Masalahnya Soal Bazing Kenapa kita Artikulasi kita Di berbagai Platform itu Kalah kuat Karena orang Bikin Bazing Kita Tidak Bazing Orang pakai Buzzer Kita Tidak 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 Terus Tidak Kalau gitu Kita Buat apa Buang duit Buat Bazing Itu Saya bilang Kalau Soal Nalar Ya kita Yakin Dengan Nalar Kita Kita berpikir Dengan Landasan Yang Cernih Tapi Kalau Buang-buang Duit Untuk Bazing Untuk Biaya Buzzer Buat Apa Nyangoni Gusgofer Aja kita Masih Menggik Mentol Buang-buang Duit Buat Bazing Orang Mau Ngomong Apa Terserah Saya Ini Sudah Saya Hitung Sejak Awal Begini-begini Ini Selesai Muktamar 25 Desember 2021 Tanggal 1 Januari 2022 Saya Pidato di Yogyak Teman-teman Yang datang Kalau ingat Dan Saya Sudah Bilang Waktu itu Saya Akan Dablek 5 Tahun Saya Bilang Begitu Kenapa Karena Saya Tidak Mau Tarung Buzzer Buat Apa Nah Tapi Intinya Saya Sampaikan Ini Bahwa Ini Ulama-ulama Ini Jangan Sampai Kehilangan Kejernihan Di Dalam Mengoperasikan Ilmunya Ini Sampian Ini Pewaris Dari Ilmu Yang Sebetulnya Menjadi Pegangan Pegangan Dari Seluruh Umat Ini Dalam Menjalankan Agama Ini Dan NO Ini Adalah Organisasi Yang Didirikan Untuk Itu Untuk Memberikan Panduan Yang Sesuai Dengan Pegangan Yang Mutabar Ini Nah Maka Di Dalam Berfekih Kita Harus Jernih Betul Kita Harus Jernih Betul Kita Harus Menyadari Dan Mulai Mengorek Mengorek Makanya Kita Bikin Wacana Fekih Peradaban Untuk Mengorek Mindset Yang Yang Memenjara Kita Tapi Sebetulnya Sudah Tidak Bisa Lagi Dipakai Gitu